Intro Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacung dan ini adalah jam tangan ruda Kalau kalian baru denger merek ini, sama Gue juga baru tau kemarin-kemarin dan itu pun tau dari kolom komentar Karena ada beberapa orang yang request buat review jam tangan ruda ini Dan pas gue cek, ternyata menurut gue cukup menarik juga Makanya gue coba review satu nih, spesial buat kalian yang udah request kemarin Untuk boxnya dia sederhana ya Bahannya kertas, tebel sih, cuma emang berasa murahnya Tapi gue sangat apresiasi, karena dengan harganya yang cuma 100 ribuan atau di bawah 200 ribu Di brand lain masih ada loh yang gak ngasih box sama sekali Jadi kalau kita order tuh cuma dapet plastik bubble gitu aja Jadi si ruda ini masih jauh lebih sopan lah Terus di dalam box kita juga udah dapet manual book sekaligus buku garansi Dan ini dia jam tangannya Ruda R8605G Ruda ini kalau gue cek hampir semua produknya meniru desain dari brand jam tangan terkenal Dan seri R8605G ini dia desainnya ngambil dari Tudor Black Bay Kalau di dunia horologi atau jam tangan tuh yang kayak gini istilahnya homage Secara desain dia meniru brand lain tapi dia tetep pake nama brand sendiri Dan ini sah, bukan termasuk jam tangan KW Jadi untuk desain harusnya sih udah gak ada yang bisa dikomentarin lagi ya Udah cakep banget lah Dan gue sendiri jujur suka sama desainnya Terutama yang varian bezel merah ini Menurut gue warna terbaik sih Karena merahnya tuh merah tua yang kesannya lebih elegan Dan dia finishingnya doff Ini yang bikin keliatan makin cakep Tapi kalau kalian kurang cocok sama varian merah ini Mungkin bisa ambil yang varian full black, red black, atau pepsi red blue Semuanya menurut gue cakep Selain dari segi desain Dari yang gue liat sih jam tangan ini punya beberapa daya tarik lain Yang pertama, untuk pergerakan jarum detiknya dia udah sweeping Mirip jam tangan dengan mesin mekanik Padahal aslinya ini quartz movement atau mesin baterai Dan gak banyak ya jam tangan di bawah 200 ribu Yang pergerakan detiknya sweeping kayak gini Yang kedua, jam tangan ini udah dibekali dengan luminous di jarum jam dan semua markernya Dan segini sih nyalanya udah terbilang terang lah Buat kelas jam tangan 100 ribuan Dan gue udah tes juga untuk durasi nyalanya ternyata bisa bertahan lebih dari 3 menit Itu udah mantep banget Berikutnya yang ketiga adalah rotating bezel Sebenernya dari brand lain juga lumayan banyak sih yang udah ngasih rotating bezel Cuma menurut gue di harga segini udah dapet unidirectional rotating bezel Dengan 60 klik, itu masih jadi hal yang sangat menarik Walaupun secara kualitas ya ini terbilang asal ada aja Playbacknya lumayan Terus oblaknya juga gak kira-kira Tapi kalau inget lagi ke harganya Gue yakin kalian juga bakalan bilang Oke lah, gak apa-apa namanya juga harga segitu Yang penting fungsinya normal Nah sekarang kita bahas kekurangannya nih Yang pertama kalau kita perhatikan dialnya Terutama bagian marker Dia printing warna putihnya hampir bisa dibilang berantakan Mau yang bentuknya persegi panjang ataupun yang lingkaran Ini gak ada yang rapih, gak ada yang pas Cuma ya kalau gak disoom banget Ya gak terlalu kelihatan sih Jadi dalam hal ini menurut gue masih bisa dimaafkan lah untuk harga segini Kekurangan berikutnya Kekurangan berikutnya jam tangan ini gak ada fitur kalender sama sekali Karena emang dia ngikutin model aslinya Nah kenapa gue anggap ini jadi sebuah kekurangan Karena gue tau banget nih banyak diantara kalian Termasuk gue sendiri yang mewajibkan jam tangan tuh harus ada kalendernya Minimal ada tanggalnya Kalau polos gini tuh rasa-rasanya kayak ada yang kurang Oke sekarang kita bahas build quality-nya Untuk dial window dia udah pake material kaca yang keliatan cukup jernih Dan bentuknya agak cembung ya Secara estetik tampilannya sih keliatan lebih oke Terus untuk bezel bahannya zinc alloy Begitu juga dengan bagian case Tapi ini berasa cukup padat sih Rasanya kayak gak kopung gitu ya Untuk beratnya sendiri dia ada di angka 135 gram Itu udah termasuk strap rantai Kemudian untuk finishingnya full polish Dengan kualitas yang udah cukup bagus Mulus dan gak ada cacat sama sekali Crownnya ada di arah jam 3 Dan dia ada motif bunga-bunganya gitu guys Biasanya sih kalau di jam tangan lain dikasihnya logo brand Tapi ya oke lah masih tetap bagus Kemudian bagian strap ini juga udah top banget Materialnya stainless dengan finishing full brush Jenisnya bukan rantai solid sih Tapi harga segini udah dapet strap stainless itu udah untung Terus bagian clasp juga pake material stainless steel Udah dilengkapi dengan double lock dan 3 lubang adjuster Dan ada logo brandnya juga ya udah cakep lah Pindah ke bagian belakang Ini ngikutin juga desain case bagnya Tudor Yang biasa disebut dengan oyster screw down case bag Dan ini adalah model patentnya Rolex Yang dipake juga sama Tudor Disini ada logo brand Terus ada keterangan stainless steel bag Water resistnya gak tertera berapa ATM Artinya ini yang paling basic ya Yaitu cuma tahan percikan air aja Terus ada tulisan made in China Dan ada kode reference dari jam tangan ini R8605G Oh ya untuk cara buka case bagnya Sebenernya sih harus pake alat khusus ya Cuma karena gue gak punya Akhirnya gue coba akalin pake alat ini Dan ternyata bisa Karena untungnya dia nguncinya gak terlalu keras Jadi kita bisa sekalian cek mesinnya Oke mesinnya dari Sunon Tipe SP68 Yang emang speknya dia detik sweeping Tanpa fitur kalender Dan Sunon ini produksi Cina ya Untuk kualitasnya sendiri Kalau dibandingin sama Epson ataupun Miyota Yang jelas Sunon ini masih di bawahnya Tapi dia unggul di pergerakan detiknya yang sweeping Dan orang banyak suka itu Terus untuk baterai Tipe nya SR626SW dari Seizi Dan ini produk Jepang Jadi udah bagus lah Untuk ukuran Jam tangan ini punya diameter 42mm Table nya 14mm Lebar lak atau strapnya pake yang ukuran 22mm Dan panjang lak-tulaknya 50mm Kalau dipake di tangan gue Yang lingkarnya 16cm kurang sedikit Ini udah keliatan over Lak-tulaknya juga udah lewat ya Jam tangan ini akan ideal Kalau pergelangan tangan kalian Di atas 16cm Atau sekitar 17cm Oke kesimpulannya Untuk harga sekitar Rp190.000 Itu harga waktu gue beli Menurut gue jam tangan ini Banyak lebihnya sih Daripada kurangnya Dengan harga segitu Kita udah dapet jam tangan Dengan desain cakep Detik sweeping Rotating bezel Material case nya solid Walaupun alloy Strap udah stainless Dan udah menggunakan Screw down case back Yang bikin jam tangan ini Jadi lebih kedap air Kalau boleh gue kasih nilai Dari 1 sampai 100 Buat jam tangan ini Gue kasih nilai 75 Dan itu masih sangat worth it Oke guys Itu tadi review dari Ruda R8605G ini Semoga videonya bisa ngasih Informasi yang bermanfaat ya Makasih banget buat yang masih nonton Sampai menit ini Silahkan like kalau suka Dan dislike aja kalau gak suka Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax